Terus disebelah orang Pak Seno, anak galang, orang yang nabuh terus, aku dua ajar mayang. Terus, terus abon angger gue, bintar aku, terus suara-suara, ya terus iso karo pede, satu ya terus ajar mayang. Saya bisa seperti ini karena Pak E dan saya akan kangen dengan isuan beliau. Itu malah aku ngerasai kangen, dimana-mana Pak E. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kalau sudah lama, cuma aktif, aktif bareng isenomgo, itu dari tahun 2009. mulai aktif adalah yang merupakan humoris dan selalu memberikan suasana yang membahagiakan, menyenangkan yang saya tangkap dan sampai dengan seorang publik figur dari rakyat cilik sampai rakyat gede semua kenal semua menyayangi adalah publik figur yang tidak ngartis jadi siapapun siapapun di tersenami di jejeri dan dari saya tahu kiseno sampai dulu belum ibaratnya lagi senau mayang sampai sekarang sudah namanya sangat-sangat kundang sangat terkenal ya mas senau apa adanya karena saya merasa sudah punya nama harus dengan seorang batasi konco ini seharian setiap ketemu kedekatan saya dengan mas senau beliau adalah hati silen orang yang suka iseng yang tidak jahil jahil nyenyengit tapi dia selalu banyak akal atau banyak cara untuk membuat suasana itu menjadi lucu menjadi kunyu menjadi cerelean bukan sakit tapi menjadi sesuatu yang menyenangkan dan menyenangkan sangat membekas itu yang pasti mas senau itu kalau saya setiap ketemu itu guyon gojek harus huyung ngaka celelean terus ya seperti itu mas termasuk iseng salah satunya yang paling membekas itu ketika direnei burung dikasih burung burung yang katanya cucak romo jadi waktu itu dikatanya dikasih cucak romo terus ambil di dalam di sewan sana posisi mano di krokjong saya segera ke rumahnya sampai rumah Iseno senang enggak ada terus burung itu dititipkan ke tetangga namanya mas mas suranto mas suranto tinggal pesen aku enggak kan berini buka kerodong mano itu langsung balik karena rasa penasaran yang terlalu tinggi tentang tentang mano cucak royang katanya mahal tidak semua orang memiliki mampu beli itu katanya penguang itu itu sakit sepenuhnya terus segera saya pulang mas saya pulang pulang tapi perjalanan perjalanan pulang itu saya penasaran kok burung itu di kan tak gendong ini mas roncal terus sakjani cucak roh itu koyokong begitu sampai rumah di Mangkukusuman sampai rumah di Mangkukusuman produk itu saya buka ternyata bukan cucak roh jalak kebuk jalak kebuk jalak kebuk terus saya kasih makan kebunan ngejopeng telur jadi kebak 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 aneh banget itu kurang ini mas terus akhirnya kisiran nubrol itu saya telpon halo pak bro ya bilang ini cucak roh ini ini sakjani tipe alas sokobo tau kan di mana rentak celki aduk semenik karena berhasil berhasil jahili saya tentang mano dia tunggu sampai kelak kelak kawes sak kalau mungkin akhirnya ya mano tak lepas mas kemangan saya belum menemukan lagi belum menemukan lagi tapi ada yang sangat membekas jam 1 malam saya telfon mencintai mas dap saya bilang mencintai mas dap saya bilang aku lakukan bener ini halimayan kamu ke sini saja tidak dapat mau 300 juga agak puluh kalau mau 300 ke sini sampai sana jam 1 malam berpura tinggal turun tinggal lungo aku aku sampai sana disuruh mijeti mas jadi satu badannya mas seno itu yang separuh sini kebawah saya yang mijeti yang sini itu mas berantau terus diberikan namai takar komplet sebelum pengancan tekan sejarah tidur teras tapi memang saya jadi kasih uang 300 ribu waktu itu saya paling ngerti kis senonugro sangat cekat dengan mas kejengatan itu kadang-kadang juga menjadi catatan hati saya kemarin pas masih meninggal dunia saya kelingan jengah teman saya sempat lupi karena kesibukan dan sebagainya ya dalam ini masih ada ero blank blank masih ada rasa percaya jangan gak percaya mas itu meninggal dunia ada kesedihan disini sampai sekarang ya seperti jurnal kelepas karni menel seperti klas kek mancar yang disipan ini itu kayak mas ya channel channel Oh alah mas nah bahas utama mengulas pengalaman dengan beliau almadung kiseno yukah buang terus persasa terus raso di cerita terus agaknya melalui barang tapi kalau saya memang tahu betul proses perjalanan kiseno salib bagaimanapun juga aku termasuk wargolaras diantara teman-teman wargolaras yang paling senior di ini yang jelas sepeninggal bapaknya kiseno almadung kisuparman almadung kiseno merasa terpecut merasa termotivasi aku kudu yang proses ini panjang-panjang dan penuh dengan perjuangan Hai karena aku jangan tetap jadi seksi dengan iya zaman awal-awal hari ajar mayang yuk nengger naruh almarhum kisup kocok almarhum kisup kocok iya isek sedulis kiseno merasa maksanya utawa sepupu tadi ibu memang kocok itu kakaknya almarhum kisuparman dan almarhum kisuparti us nengger nengger gue nih ati aracar mayang yuk disebelak arosu warkimas kocok pokoknya nah aku mayang bengi kue mayang awan dan peninggungnya juga ragu ya dan pengalaman yang paling aku kelingan tenangki jaman bian arep mayang neng monosobo mengarep ajar mayangwe diriwani ngebis bareng karo aku nengger kita nengger ganteng atau pengerawat itu suka monosobo sing mayang bengi bian di ganteng rong bina rong bingi sing mayang bengi bian almadung kisup kocok karo kisutik nol mayang yang kretek monosobo hujan mengarep mayang awan aku dijad neng monosobo bareng ngebis wongkoro mingan kue wes sesuai sesuai itu sudah dikenalkan rong bong dan yang tak ngeleng-ngeleng tenang aku ngendari wayang kisun nenggeru almarhum kisun nenggeru almarhum kisun nengki selengi bayaran mange wuh ya dikui aku jangan ngalamin tenang kue jadi selesai 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 semua selesai pencendiahan kesynolong berhasil Joy件 nenggeru awus saya sudah dikenalkan rpya ayakeh Warning Yes terusWeeg Raktada Pak Nam fotokapan penunggik selesai selesai itu rekrut 빠�le kerawitan warkukle ya di luar biasa, di luar biasa senior, di luar biasa sepuh-sepuh, tinggalnya almarhum ke Suparnabian, terus rekrut yang 6-6, jadi aku ya rekrutnya Mas Budi Bodong, di luar biasa, di luar biasa, terus di luar biasa, Mas Joko, dan di luar biasa, ya aku, terus aku juga di luar biasa, itu dipandangkan siapa, berapa dia syedis dengan X mungkin rekod yang rancang dulu ngerekrut yukah tempat nantik terus Oke lah aku ngerekrut dengan soalan yang kebanyakan orang wani tak sementara vakum segera-gera sepuluh tahun mergulaku tidak direkrut karena almarhum Pak Mantos anaknya campur sari gunung hidul atau anaknya sekikar ini menarik kamu semua ke sini ya terus saya tenang sesuatu saat saya mesti gabung karena aku ini mesti menunggal karena aku dan ternyata benar sepeninggal almarhum Pak Mantos aku kembali jadi pengendiri Pak Pesina pake banget banget pengalaman-pengalaman yang dancing paling terkesan menehwi bian Pak Pesina ya tau mecut karaku bian aku tak ada ajar mayangnya telat mas Pak Pesina kelas seluruh aku lagi siji aku runggelam ajar mayang bareng aku SMK ikhlas telur terus disebelah Pak Pesina anak galang orang menabuh terus aku di ajar mayang terus terus habun anggurku terus aku terus aku terus aku terus ajar mayang meneh buah banget pengalaman-pengalaman Pak Pesina terus terus yang paling tak eleng-eleng berdengan Pak Pesina aku ini di daerah Jogja aku apa yang mbak itu diuntang kalau piyai itu adalah piyambak yang orang selalu atau bajet yang orang tekan gitu piyambaknya terus mesti nawake kalau dalam saat diadini orang-orang yang memilih siji adikulu di catur banyak pencara di catur wadi apa adik Pak Pesina ketemu anak sana atau sepupun itu wadi putranya Kisupardi 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 al-mahdum ini Kisuparman al-mahdum ini penguruh terus Gondoswarno pengenjar pengenjar ini ini ditawak terus kembang saya memang Pak Pesina sudah terlalu nyata diadiku 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 yang paling terkesan terus ini Pak Pesina ini tersebut pakai kalau kelelahan terlalu biaya itu terkadang mengatakan orang memikir orang orang mempunyai tidak terlalu Pak Pesina itu sebulan tapi Pak Pesina itu kalau ada dengan kegerakan izin ini harus yang tanggap aku mau iklim tak gentek kek panitia ngidini opora ini ngomong-ngomong panitia orangnya ini aku sekali ngomong-ngomong panitia orangnya ini yowes aku tetap mayang asarannya aku mati di panggung rapopo akhirnya panitia ngidini terus sampai ngerti ini aku kan perbentangan aku ngintain pak cendaki mas yuski mau ngarep tak kandaki nak buka pengalaman-pengalaman harus wakil pengalaman yang nanti sengurasa tak cerita kayak jelas Pak Seno yus ngayomi harus koncok-koncok suken galu koros tubur kesan saya selama garek Pak Seno beliau orang yang sangat mendidik sangat mengarahkan hal yang anggota kalau kru ngerti anak kru ngikut dia rakan kacanya kacung terus ke pemimpin sing ngerangkul kali anak buah istilahin anak buah harus dibawa ngomong buat teman pokoknya nih beliau Pak Seno ku bareng-bareng ngomong teman tapi terus bagian beda-beda kayak antara nih terus lo terus inggal terus kami diarahkan pokoknya di bimbing terus jadi asyara kacanya bagus kacanya memuasai panggung lah terutama kacanya muntung bergeru kaki Halo saya Tatin Titod pertama saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada almarhum Pak E Kisena Nugroho karena berkat beliau aku bisa seperti ini banyak ilmu banyak nasihat banyak pengalaman yang saya dapat dari Pak E pengalaman yang bisa dilupakan ya pisau-pisuan onek-onek-onekan ejekan di panggung itu buat saya itu pengalaman luar biasa saya bisa seperti ini karena Pak E dan saya akan kangen dengan pisauan beliau itu malah aku ngerasai kangen di mana-mana Pak E suar bolanggeng buat Pak E surga tempat Pak E selamat menikmati selamat menikmati